Sampai jumpa di video selanjutnya yang berhasil ditangkap satres narkoba Pores Cianjur di kediamannya di Jakarta setelah keluarga korban melaporkan pelaku kema Pores Cianjur terkait tewasnya korban usai disuntikan obat pembersih narkoba ketubuh korban. Menurut petugas, pelaku berupakan dokter umum bukan anestesi yang lebih berwenang dalam praktek penyuntikan obat jenis tersebut. Pelaku menyuntikan diazepam dan midazolam kepada korban dengan tujuan untuk menetralisir narkoba yang dikonsumsi korban. Dalam proses pengobatan, pelaku datang ke Cipanas Puncak atas permintaan korban. Bahkan pelaku mengaku sudah empat kali melakukan praktek tersebut. Pelaku ditangkap terkait kepemilikan psikotropika tanpa izin dan melakukan praktek ilegal. Hingga akhirnya korban meninggal setelah mendapatkan perawatan medis di area Sudai Cimacan saat sedang berlibur di kawasan Cipanas Puncak. Sementara itu barang bukti yang diamankan petugas, empat jarum suntik, dua botol diazepam, dan dua botol midazolam. Seperti apa? Ya, dokter ini melakukan penghidikan terhadap kasihan yang saat ini sudah korban meninggal. Menyantikan dengan cairan yang, dengan kandungan yang berlarang dan maafirat korban ini meninggal dunia. Kita jelat dengan maaf praktek, dengan juga kandungan obat yang tidak sesuai dengan ketentuan kesehatan, karena ini tidak membahayakan dalam kandungannya. Ini dilakukan oleh dokter tanpa izin. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat Pasal 62 Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Heri Setiawan, Bandung TV